Intro Kita awali berita pertama dari Mamuju, pemirsa elit piton Polres Metro Mamuju kembali menangkap pelaku pencurian dan kekerasan. Pelaku yang terkenal sadis ini diringkus di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Binanga usai mencuri dan melukai seorang sekuriti Wisma bernama Aldi yang mengakibatkan korban harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah Mamuju. Hidayat Sam alias Ogol, 25 tahun, residivis kasus pencurian disertai kekerasan yang sudah lama meresahkan warga ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas kema Polres Mamuju. Tersangka diringkus tim elit piton Polres Metro Mamuju di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Binanga usai melancarkan aksinya dan melukai seorang sekuriti Wisma bernama Aldi yang mengakibatkan korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Mamuju. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa potongan kayu yang digunakan menganiaya korban, termasuk satu buah handphone hasil rampokannya. Kapolres Metro Mamuju AKBP Muhammad Rifai Arfan mengatakan, Hidayat Sam alias Ogol merupakan pelaku pencurian yang terkenal sadis dan telah berulang kali keluar masuk penjara. Saat beraksi, pelaku tak segan-segan melukai korbannya. Pencurian dengan kekerasan yang sekuriti dari penginapan tersebut beberapa hari yang lalu itu sebetulnya pangkanya adalah minuman keras. Di samping pangkanya minuman keras, ya memicu untuk berbuat jahat dan juga yang bersangkutan adalah residivis yang sudah berulang kali masuk penjara. Dalam kasus yang sama, jadi kita tangkap yang bersangkutan tidak lama berselang kejadian sekitar 2x24 jam. Saat ini tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Metro Mamuju. Ia dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.